Intro Ratusan siswa dari SMKN 5 Kota Tangerang Selatan melakukan unjuk rasa pada Senin 23 September 2024 sebagai bentuk untuk menuntut pemecatan oknum guru berinisial HDW. Para siswa yang mengenakan seragam lengkap ini berkumpul di halaman sekolah yang terletak di Pamulang. Dengan membawa sejumlah sepanduk yang dipasang di dinding-dinding sekolah, unjuk rasa ini dipicu oleh pemberian penghargaan. Pramuka Panca Warsatiga oleh Kwarcap Kota Tangsel kepada HDW yang dianggap tidak layak oleh para siswa karena diduga terlibat dalam tindakan tidak senono. Salah satu siswa, Idam, mereka menegaskan tuntutan agar Pak Deddy dikeluarkan dari SMKN 5 karena menganggap tindakan tidak senono adalah yang paling rendah dari semuanya. Kepala SMKN 5, Rohmani Yusuf hadir untuk mendengarkan aspirasi siswa dan mengonfirmasi bahwa HDW telah dinonaktifkan sementara sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Rohmani menyatakan bahwa mereka akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Serang untuk menunggu keputusan akhir mengenai nasib HDW. Dugaan aksi tidak senono yang dilakukan HDW telah viral setelah beredar di media sosial. Termasuk laporan dari belasan siswa di SMPN 3 Tangsel pada tahun 2010 yang mengalami perlakuan tidak pantas ketika HDW menjabat sebagai pembina pramuka. Mereka mengungkapkan bahwa telah mengalami pelecehan dengan berbagai macam modus, termasuk diberikan terapi untuk meningkatkan fokus belajar agar lebih lancar dalam ujian. Pengakuan tersebut tidak hanya berasal dari siswa-siswa yang lebih muda, tetapi juga anak-anak SMA dan mahasiswa yang merupakan anggota pramuka yang menceritakan pengalaman mereka sebagai korban. Seperti yang tertulis dalam narasi unggahan yang beredar di media sosial.